Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami semoga kalian pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu berikut ini adalah bagaimana cara kita memperlakukan backlog yang sudah tua yaitu yang berumur lima bulan yang sudah panennya sudah sangat-sangat sedikit seperti yang ada pada video kali ini kita akan coba potong dia ujungnya supaya dia nanti bisa berbuah kembali nanti ini videonya sebelum dipotong kita lihat ya ini kumbung kami berada di desa baju pulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ini jangkernya sudah sudah tua dan pinhead yang keluar itu cuma satu biji satu biji dalam beberapa dan buahnya juga yang keluar kecil-kecil ini juga ada pinhead nya tapi tidak seperti biasanya ini juga backlog-backlog yang sudah dua ada yang berbuah satu satu biji di dalam 300 backlog ya namun ini juga ada yang berbuah tapi kecil-kecil tidak seperti biasanya oleh karena itu kita akan mencoba bagaimana caranya agar backlog-backlog ini bisa berbuah kembali penyebabkan bagaimana caranya nanti dalam dapat Rider yang lаничinya kalau di sini dengan harapan bisa abad kita akan potong ujungnya yang sudah mengeras-mengeras ini agar dengan harapan bisa tumbuh jamur kembali tapi video kali ini ini ada satu satu biji dalam 200 backlog ini karena dia sudah lama selama 5 bulan ini juga begitu tapi teman-temannya tidak ada yang tumbuh sudah tua selanjutnya kita akan potong backlognya kemudian nanti seandainya hasilnya bagus kami akan pertontonkan kepada kalian semua agar bisa bermanfaat selamat menonton jadi ini kita terus potong potong di tempat bukan dipindahkan supaya tidak capek apa namanya ini tidak capek mindah-mindahin ya dipotong ini juga dipotong ya sini pakai cutter kita potong ya pakai cutter supaya dia berbuah kita lari ya yang sudah high clock yang sudah dua ini ini sudah potong potong nah kelihatan putihnya kelihatan putihnya lagi ya nanti nanti dia akan berbuah lagi seperti biasa ini yang sudah dipotong kalau tidak dipotong ini dia tidak akan berbuah banyak seperti ini yang sudah dipotong-potong kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel tutorial ini terus ingat subscribe itu gratis gratis tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton ya ternyata setelah dipotong backlognya dalam jangka waktu tiga hari atau empat hari lima hari banyak yang tumbuh banyak tumbuh jamurnya banyak tumbuh dibanding dengan yang tidak dipotong ini yang dipotong empat hari yang lalu sudah banyak tumbuh jamur lagi ya sebelumnya kalau tidak dipotong dia sudah berhenti sebetulnya tumbuh namun setelah dipotong ini tumbuh dia jamurnya lagi pada usia 6 bulan ini backlognya kalau yang tidak dipotong seperti ini yang tidak dipotong ini bedlock 2 nya sebelumnya yang tidak dipotong ini tapi kalau yang dipotong ini tumbuh dia banyak tumbuhnya ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba